Halo Halo Kau bagus banget highlight rambutnya Aku tau Kau sering Keliuran di tiktok Jadi aku minta tolong jangan ku up ke tiktok ya Nanti kau diliat sama keluarga ku Misalkan cowokku ya Minta tolong aku ya Sebentar nih sebentar aku gak ngerti maksudnya gimana Aku udah sering kau liat Aku liat kau di tiktok Jadi Jangan up ke tiktok oke Iya tenang aja santai Nah kalo kayak gini jelas kan Kayak gini loh kadang-kadang orang ketemu sama aku Dia gak ngomong gak apa aku masukin ke tiktok Karena aku gak tau kalo dia masukin tiktok mau atau enggak kan Aku masukin marah-marah Tiba-tiba baru masukin tiktok padahal dia tau kalo dia live streaming misalnya Kayak gitu loh Nah kalo kayak gini kan jelas Untuk curi perhatianmu Nah Akhirnya Kamu tadi ngelag banget asli Gak jelas aku denger kamu Aku juga mikir apa wifi rumahku nih gitu Udah diganti tapi sekarang? Udah udah Atau emang jaringan aku ya? Jaringan kamu sekarang udah jelas gak ngelag lagi sekarang raman kok? Oke Iya Lagi dimana emang sekarang? Rumah Rumah siapa? Rumah akulah Sendiri tinggalnya? Iya Ah gak percaya Sendiri aku Coba selok Bisa kau ke Medan Beri aku selok ini Medan nya dimana? Medan nya dimana? Medan pusat Lapangan Deka Deterlapangan Deka Wah langsung detail banget ya gak boleh Hehehe Iya aku kasih tau pun kau gak bakal dapet kau rumahku Percayalah kau Emang jauh rumahnya dari situ? Maksudnya Kau tau Medan gak sih? Tau Kau orang mana? Jakarta Nah yaudah kau Kau dateng ke Medan pun Gak Gak aku selok gak bakal dapet kau rumahku Ya kan kamu selok dulu baru aku dapet kan? Gimana gak selok sih? Siapa kau rupanya kau serok-serok Permudahlah orang yang mau ngasih effort ke kamu Kau mau ngapain dateng kesini? Nanti kau mau cari siapa kau gitu Silaturahmi Siapa aku? Katanya Siapa si Dinda kau katanya Aku mau nunjukin luar aku ke kamu Ya tapi bener ya jangan di up ya demi ya Apaan sih? Aku takut banget naik banget serius Aku takut serius Kenapa? Kamu banyak hutang gak pasti ya? Tauan orang ya? Entah Bukan banyak hutang Terus kamu takut kenapa? Ya aku takut aja Dirat orang main Omi Terus maksud aku? Aku binatang Maksud kamu? Enggak Aku takut aja Aku tuh dibilang main Omi Sama temen-temen Karena aku pernah bilang Eh iya iya main Omi Eh apa sih anjeng Aku bilang gitu Nah Ini orang-orang kayak gini nih Yang gak tau Kalau Omi itu lebih seru daripada Berteman di luar sana juga Kamu gak tau Kamu gak tau Nah sekarang kamu rasain apa? Ya senang aja Karena aku bisa Ketemu orang yang gak aku kenal Terus sharing Karena kan gak semua temen bisa kita ajak sharing Jadi kalau orang yang gak kita kenal Kita bisa sharing hal cerita Bahkan sampai cerita tentang keluarga sedihnya Dia gak bakal bilang ke siapapun Karena juga dia gak kenal kita gitu Oh jadi kamu sekarang ini Komet TVnya kita mencurhat? Ketarabat lagi jadi banyak masalah Gak cuman kayak Gak cuman kayak Kenapa kak? Gak apa-apa Sedih aja udah gitu aja Oh kamu lagi sedih sekarang Ih Dia mah minta di alam banget ya Kayaknya minta di pancing ya Yaudah kamu sedih apa Kenapa? Enggak-enggak udah Gak usah udah gak perlu sama kamu Kalau begitu ma Udah cerita aja Enggak aku Aku tuh pendengar yang baik asli Dan aku Kalaupun emang kamu butuh nasihat buat dari aku Aku bisa Ada sih Karena aku rasa percaya itu sama temen-temanku Pasti bakal Kalian tuh pasti bakal ngomong sih Nyeritainya Aku mending gak usah cerita sama sekali Daripada aku harus cerita terus mereka jatuh aku bagus Gak usah sama sekali Oh ini hal Ini yang kamu ceritain tuh hal apa? Privacy atau enggak? Pacarku sih Pacar kamu? Kenapa pacar kamu? Kami kan beda agama Dia Cina Aku bahasa Bentar 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 Tolonglah please lah Tolonglah Guys Aduh ngelai cocok Gue pengen sih dengerin dia Tapi gue suka Kita harus jujur aja guys ya Kalo ketemu sama dia